Halo Sobat NLG, ketemu lagi dengan aku Severy, di video kali ini aku mau review alat pertukangan yang multifungsi nih, yaitu mesin gerinda tangan 4 inch. Nah untuk merek yang kali ini mau aku review yaitu dari gerinda Kyuho LG100. Nah sebelum aku kasih tau ke kalian mengenai fitur, spesifikasi dan juga keunggulan, seperti biasa aku mau kasih tau ke kalian dulu nih, kelengkapan apa aja yang akan kalian dapet kalau kalian beli mesin gerinda Kyuho LG100. Yang pertama kalian akan dapat kunci untuk membuka mata gerinda, kemudian ada extra handle, lalu ada cover blade untuk melindungi dari percikan saat menggerinda, lalu mendapat bonus karbon brush, kemudian kartu garansi, manual book, dan unit mesin gerinda Kyuho LG100. Nah selanjutnya spesifikasi dari mesin gerinda Kyuho LG100 yaitu, input power 650 watt, voltage 220 volt 50 hertz, knowledge speed 11.000 rpm, ukuran mesin 4 inch. Lalu kira-kira apa sih fitur menarik dari gerinda Kyuho LG100 ini? Yang pertama memiliki bentuk bodi yang slim dan berbahan plastik premium, kemudian memiliki lubang ventilasi untuk sirkulasi udara sehingga mesin tidak mudah panas. Yang ketiga isi karbon brush, proses penggantian tidak perlu bongkar bagian kepala gerinda. Kemudian switch on off berada di bagian belakang, lalu spindle lock untuk membuka dan mengunci mata gerinda. Oke guys, semuanya udah aku jelasin ya, mulai dari spesifikasi, fitur, dan juga keunggulan dari gerinda Kyuho LG100 ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung ikut aku ke workshop, kita lakukan pengetesan. Let's go! Oke guys, kita sudah berada di workshop nih sebelum masuk ke pengujian. Dan di sini kita timbang dulu berat mesin ini. Untuk beratnya kurang lebih di 1,8 kg. Selanjutnya kita akan cek no load speed dari gerinda Kyuho LG100. Oke, untuk no load speednya ada di 9.423 RPM. Setelah mengukur RPM, kita lanjut lagi untuk cek tingkat kebisingan mesin ini menggunakan desibel meter. Oke, untuk tingkat kebisingannya ada di 104 desibel. Untuk yang terakhir, kita akan mengukur getaran mesin menggunakan vibration meter. Oke, untuk getaran mesinnya ada di 26,9 meter per seken kuadrat. Sebelum masuk ke pengujian pertama, kita akan ukur dulu suhu awal dari mesin ini. Oke, untuk suhu awalnya ada di 31 derajat Celcius. Untuk pengujian pertama ini, kita akan memotong besi ulir atau besi beton ukuran 22 mm sebanyak 10 kali. Untuk pemotongan pertama sudah selesai. Lalu pemotongan kedua. Lalu pemotongan kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Kedelapan. Belum. Asper. Keembilan. Keempat. 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 Kempat. Penmanyi. Keempat. dan ke sepuluh. Dan ini hasil 10 besi ulir yang telah terpotong. Untuk pengujian yang kedua, kita akan melakukan pemolesan hasil pengelasan di media besi atau karbon steel. Jadi kita akan poles hasil pengelasan ini sampai besi menjadi bersih kembali. Untuk pemakaian dayanya kurang lebih di kisaran 500-600 Watt ya guys. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah media stainless bersih dari hasil lasan, selanjutnya step kedua kita poles lagi supaya makin halus stainlessnya dengan menggunakan mata amplas Gunakan kertas amplas yang geritnya di atas seribu ya, poles sampai stainless benar-benar halus dan bersih Terima kasih telah menonton! Oke next, untuk step ketiga, poles lagi dengan menggunakan mata poles non-woven, tujuannya untuk menghilangkan goresan pada media stainless steel Untuk step terakhir, oleskan batu hijau yang sudah dicairkan di permukaan stainless Tujuannya agar media stainless steel bersih, halus dan juga mengkilap Setelah sudah dioleskan, lanjut lagi poles dengan menggunakan mata poles wall Lakukan beberapa kali sampai goresannya hilang dan juga mengkilap Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.